Hari Erlangga, Mamad Fatur, Coba namanya disesuaikan dengan absen ya, Erlan Erlambang, hadir Mbak. Oke, silakan kelompok, kelompok lima ya, kelompok lima siap, kelompok lima adalah Sekar Pradipta, Taufan Bisma Ramadhan, Fialofia, Biska Pauzia, Sandi Mordekai. Taufan, sinyalnya masih reconnecting, Pak. Siapa? Taufan, ada kendala internetnya, Pak. Iya, kelompok lima. Iya, Pak. Jadi, Taufan, kelompok lima, dia ada kendala internet, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, jadi yang ini nggak apa-apa, mulai duluan aja, Pak. Mulai aja. Iya, kan saya akan absen, ini nggak dapat, kan. Gimana nantinya? Silakan ya, 15-20 menit ya, maksimum ya. Topiknya apa. Oke, sebentar ya, Pak. Dan tolong yang ini hadir buka semuanya ya, kameranya yang kelompok lima. Oke. Kelompok lima, coba aduk, buka semuanya kameranya. Kelompok lima, sekar peraduknya mana, sekar? Anjir, Pak. Kameranya mana? Ini udah dibuka, udah dinyalain. Taufan Bisma, tadi. Terus, di Lisia. Hadir, Pak. Mana, Pia? Hadir, Pak. Sudah. Rizka. Hadir, Pak. Sandi. Hadir, Pak. Oke, silakan ya. Oke. Bisa dimulai ya, Pak. Iya, 20 menit paling lama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Lukas, dan teman-teman semuanya. Nah, pada pagi hari ini, kita akan mempresentasikan tentang medical supplies distribution dari data BNPB Indonesia. Nah, jadi di PPT sebelumnya itu, kita sudah membahas tentang terjadinya penimbunan masker, dan pemerintah sudah menyelesaikan tentang permasalahan tersebut. Sehingga pada saat ini kami akan menjelaskan tentang alur distribusi persebaran masker, dan juga ada tambahan lain, yaitu rapid test dan TPI, personal protective equipment, atau bisa disebut juga dengan APD. Nah, kita disusun oleh saya sendiri, Soekar Pradipta, Taufan Bismar Ramadan, Fialuviana, Fiska Fauzia, dan Sandi Modikai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang medical supplies distribution. Full screen, full screen. Nah, pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tidak hanya menyediakan alat perlindung diri atau APD, tetapi juga mendistribusikan beberapa perbekalan kesehatan lainnya seperti masker bedah, rapid test kit, TPA, ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas di Jawa dan Bali sesuai data BNPB. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada warehouse distribution-nya, atau konsolidasi, atau gudang konsolidasi. Nah, ini salah satu prosesnya. Yang pertama, dimulai dari inbound, yaitu ada penerimaan barang dari supplier. Yang kedua, ada checking, itu ada pengecekan, dan juga pengklasifikasian barang. Dan selanjutnya, setelah checking, akan ada storage, yaitu penyimpanan barang sementara sebelum dikirim. Selanjutnya ada sortasi, yaitu penyortiran barang, meliputi kegiatannya di sortasi, ada labeling, ada packing, dan pemilihan alamat tujuan. Dan yang terakhir, setelah tadi ada inbound, checking, storage, sama sortasi, yang terakhir ada outbound, yaitu pengecekan ulang, sekaligus tempat tunggu barang sebelum ke pengirimannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah keluar dari warehouse distribution, kemudian di sini saya membahas tentang alur distribusi. Letak warehousenya itu berada di Karawang, di mana barang tersebut dikumpulkan dari berbagai pabrik, lalu dikumpulkan di warehouse tersebut. Setelah itu, barang-barang tersebut keluar dari warehouse untuk didistribusikan ke berbagai rumah sakit di berbagai kota. Contohnya itu ada Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada data penyebaran medical supplies sebelum dikonserksi ke dalam bentuk analogik. Di sini ada beberapa data, yaitu untuk penyebaran ke Banten, di sini untuk IBI 170.400, lalu untuk surgical max-nya ada 493.850, lalu untuk rapid test-nya ada 63.550. Di DKI Jakarta itu ada 1.027.000, untuk surgical max-nya ada 6.535.000, dan untuk rapid test-nya ada 300.000. Lalu untuk penyebaran ke Jawa Barat itu ada 606.478, lalu ada surgical max-nya itu 676.100, dan untuk rapid test-nya ada 81.000. Selanjutnya yaitu untuk Jawa Tengah, BBI-nya ada 469.800, surgical max-nya 761.300, dan rapid test-nya itu 60.900. untuk penyebaran ke Jawa Timur yaitu untuk PPA 73.140, surgical max-nya 516.500, untuk rapid test-nya 34.800, untuk penyebaran ke Jawa Timur yaitu PPA sebesar 842.213, surgical max-nya itu 2.773.000, dan untuk rapid test-nya 85.700. penyebaran ke Bali yaitu 117.500, surgical max-nya yaitu 438.500, dan rapid test-nya 90.250. Dan untuk selanjutnya yaitu yang akan digambarkan ke dalam bentuk emilogic. changing-nya. selamat menikmati Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum Pak? Sudah, sudah, sudah. Oke, nah seperti yang dibilang tadi beberapa prosesnya konsolidasi di gudang konsolidasi kegiatannya dimulai dari inbound dimana barang sudah diterima kemudian dijalankan lewat konveyor dengan beberapa barang tadi yang ada surgical mask, ada rapid test kit, sama APD, PPE. Nah, kemudian konveyor-nya diarahkan ke checking, kemudian dilakukan storage di sini. Nah, setelah dilakukan storage, di sini dijadiin satu, itu isinya nanti akan ada surgical mask, ada rapid test kit, sama PPE atau APD. Nah, setelah adanya storage ini, kemudian alurnya akan dibawa lagi ke sortation atau disortasi pengecekan label dan penentuan alamat tempat tujuan. Nah, dari sini kemudian akan diarahkan menuju ke outbound, yaitu tempat terakhir dimana barang sebelum dikirimkan. Begitu. Oke, ini yang konsolidasi. Ini proses konsolidasinya. Kemudian kita akan beralih ke alur distribusinya. Sebentar. Oke. 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 ini sudah kelihatan ya jadi karena tadi yang dibahas kita mengambil data berdasarkan BNPB yang diambil dari Jawa dan Bali saja kita tadi sudah bilang bahwa warehouse kita buat di Jawa Barat yang ada di Jawa Barat di daerah Karawang ini petanya dari Karawang barangnya akan didistribusikan yang pertama ada di Banten yang kedua ada di Jakarta tiga ada di Jawa Barat, di Bandung selanjutnya ada di Jawa Tengah kemudian selanjutnya ada di Jawa Timur nah yang terakhir ada di Bali nah ini nanti bisa dilihat pergerakan dari si truknya untuk pengirimannya ini dipercepat ya ini cuma menggambarkan alura kalau mereka kalau si warehouse itu mendistribusikan ke retailer-ritailer atau ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah yang tadi datanya sudah kita sebutkan nah dia sudah kembali nah begitu kurang lebih Pak presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf selamat pagi oke Taufan mah nggak ada ya yang ngeratang ya Taufan masih belum Pak Sudah sebentar Pak sebentar ya coba lihat isinya apa namanya itu logiknya itu coba lihat oh sebentar ya Pak oke ini Pak ini Pak ini Pak ini lalurnya apa lalurnya 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 logiknya logiknya logik ini ya oh ini Pak demand demandnya dari demand yang main oh main ini Pak tadi ini mainnya kok nggak ada ininya ya apa ini Pak oh kayak gitu ya iya agent kita masukin agent tanya mas agent ya betul betul Pak terus apa kesimpulannya coba apa kesimpulannya kesimpulannya dari hasil itu apa yang kalian dapat kesimpulannya dari kesimpulannya yang ada itu untuk gudang intinya berada di Karawang yang kita buat di Karawang yang berada di Jawa Tengah nanti di Karawang itu bikin persebaran seperti yang tadi sudah disebutkan persebarannya ada ke Jakarta Banten Jawa Timur Yogyakarta lalu ke Bali seperti itu Pak dan untuk yang untuk yang ini dibikin hanya seperti ini karena hanya untuk persebaran rute persebaran ininya Pak apa PPA rapid test kit dan surgical maxnya oke coba diulangin ininya tadi simulasinya oh Pak assalamualaikum Pak maaf Pak sinyalnya Pak saya baru bisa join Pak siapa nih topen ya iya Pak sempat mati lampu juga Pak soalnya Pak maaf ya Pak ya coba coba dilihatin ininya tadi yang udah jalan ya Pak bentar ya iya ini yang sebelumnya sebelumnya yang apa yang dari awal di pabrik gambel dari pabrik oke pabrik ceritain dari awal nah seperti yang tadi udah dijelasin kita awal pastinya ada dari vendor dimana dia produksi maskernya nah ini sebenarnya gambaran dimana kita konsolidasi gudang konsolidasi itu satuin dari ada tadi ada ini apa nih dari mulai ini inbound ini inbound yang tadi barang-barangnya kita udah terima surgical mask ada PPD PPI sama rapid test kit nah barang-barangnya ini masuk ke dalam warehouse-nya melalui conveyor oke nah conveyor-nya ini dialirkan menuju ke storage dimana di storage ini akan udah udah dibagi jadi tiga rak dimana barang kita tadi punya tiga rekan punya tiga item dimana tiga itemnya yang berbeda-beda nah ini kita kita pisahkan Pak udah dari storage kemudian dilakukannya checking dan sortasi disini untuk disini pengisian apa untuk labeling untuk alamat tujuannya dibikinnya disini di checking dan sortasi nah setelah ada checking dan sortasinya barang kemudian dialirkan lagi ke yaitu titik akhir yaitu di outbound dimana barang akan dikirimkan siap dikirimkan dan menjadi juga menjadi ruang tunggu untuk sebelum pengiriman itu kalau barang-barang yang gak terpakai tahu dimana yang gagal produksi tahu dimana kan ini bukan produksi Pak ini kan udah barang jadi misalnya ini sebagai ada yang kerusakan gitu oh kalau ada yang rusak kalau dimana kadang-kadang ada yang rusak ini kan gak semuanya pasti bagus kan nanti nah kalau yang rusak itu udah setelah itu tahu dimana nah dari kan tadi udah tadi udah dari inbound udah dibawa ke conveyor nah di storage makanya dilakukan tiga begini Pak ini ada yang ada ada checkernya disini dilakukan juga pengecekan Pak sebelum itu sebelum dia mau alirin ke checking and sortation yang terakhir dia melakukan checking juga disini nah makanya kita kasih conveyornya agak gini lagi karena kita juga mau pastiin si barang yang dikirimkan itu baik dan benar sebentar mau ada penambahan jadi ini Pak untuk yang barang rusak itu sebenarnya kami gak bikin conveyornya khusus untuk barang yang rusak jadi seperti yang Sandi tadi bilang di tempat sortasi ini sekalian untuk masukin barang itu juga sekalian untuk mengecek apakah barang itu rusak atau tidak makanya disitu untuk sortasi didampingi masih manual sama orang tapi belum digambarkan disini ya ya kita kita gak gak menyediakan ada jalur lagi selain untuk ya terus habis itu terakhir di oke taufan apa yang bisa kamu jelaskan sini taufan baik Pak ada yang bisa jelasin gak kamu bisa Pak apa-apa yang bisa jelasin sebenarnya kurang lebihnya sama Pak semua barang itu yang dari awal semua air gitu Pak coba bisa pindah gak nah dari awal itu semua di semua masuk barang inbound Pak masuk di ceking di macem-macem terus habis itu disortasi barangnya ikut ke conveyor nah sampai disini tuh dia dilakukan pemisahan Pak jadi barang-barang masker PPE dan surgisal mak itu dipisah di berbagai tempat ditaruh tempat penyimpanan sementara setelah itu baru untuk dikirim ada dilakukan sortasi ulang pengecekan pemasangan label dan lain-lain nah di orang tiga ini ini juga dilakukan alamat tujuan masih manual juga jadi agak lama dan sampai ke outbound gitu sih Pak oke habis ini sampai distribusinya gimana saya stop share dulu ini bukan oh dua-dua ini ya dua betul Pak dua model ini ya Pak nah tadi kan udah dijelaskan warehouse-nya ada di Karawang nah kita buat disini warehouse-nya kemudian yang distribusi yang akan didistribusikan ke Banten ke Jakarta ke Jawa Barat ke Bandung terus ke Jawa Tengah disini ada Jawa Tengah dan Jawa Timur dan yang terakhir ada Bali nah kita disini sebenarnya mau kasih gambaran aja bahwa ada ada sebuah warehouse yang mendistribusikan ke rumah sakit rumah sakit yang ada di daerah yang tadi kita udah sebutin nah sebenarnya gambarannya hanya pengiriman kemudian truknya kembali ke dalam warehouse dan jalannya akan seperti ini oke kalau ini ada kendalanya bisa dijalanin gak kalau apa momoknya terjadi apa kendala gak ada gak ada dibikin ya enggak pak kita gak ada bikin case kalau misalnya macet atau apapun itu itu gak ada sih pak iya kita cuman kasih modeling kalau itu ada gak tuh grafiknya itu sampai terdistribusi berapa gak dibikin ya iya gak bikin sampai situ sih pak kita buatnya intinya dia bisa jalan untuk ngirim barangnya itu aja sih kita gak masukin data si yang tadi kita udah dapet itu pak iya itu kalau bisa dapet itu memang kan ini ya grafiknya itu mulai dari warehouse terus distribusikan terus terpakai dimana dan angkanya itu nanti kelihatan ya angkanya ya betul tapi gak apa-apa ini udah cukup bagus ya ada lagi yang lain yang mau jelasin silahkan via mau jelasin siapa kan kalau dari saya saya mau nambah ayo cepat dua menit lagi kalau dari saya intinya ini ini kami buat berdasarkan pengamatan budang konsolidasi itu dibuat agar proses distribusi penyebarannya itu lebih efisien dan lebih murah pak itu aja dari saya makanya disatukan ke dalam satu budang konsolidasi di berbagai perusahaan distribusi perusahaan pembuat oke yang lain Rizka ada satu menit satu menit itu sih pak sama sama seperti yang Fia tadi dijabarkan bahwa kita hanya mengambil dari berbagai supplier lalu dikumpulkan ke dalam budang yang ada di Karawang karena dari data semuanya juga diambil dari data valid yaitu BNPB dan dari BNPB-nya sendiri juga tidak dijelaskan bagaimana mereka mendapatkan supplier dan untuk data-data yang tadi saya sebutkan juga itu berdasarkan dari data asli BNPB Sekar ada gak Sekar satu menit iya pak sama seperti dijelaskan sama Fia sama Rizka kalau kita tadi dari mulai di gudang konsolidasi sampai pendistribusian ini sudah terurut datanya dan kenapa juga dilakukan satu gudang konsolidasi agar menyebabkan timbulnya efisiensi jadi biayanya lebih murah dari beberapa titik di Jawa dan Bali itu dari saya kesimpulannya terima kasih semuanya terima kasih buat kelompok lima ini dikirim saya modelnya sama presentasinya boleh semuanya kelompok penilaian sorry ke Whatsapp berarti ke Whatsapp atau ini ke email juga bisa oke baik pak oke terima kasih pak terima kasih teman-teman sekarang kelompok dua kelompok dua cepat ya cepat nih waktu kita nggak ada nih kelompok dua kelompok kelompok dua jadi setempat semua ya pasti dipanggil harus disiap ini waktu kita kan sangat cepat iya pak baik pak sebentar kelompok dua putra dewa haria langga wili gusma momba rapli iya pak silahkan iya pak iya pak izin screen ya iya pak iya pak iya pak iya pak Oke, fullscreen ya. Silahkan. Waktu harus cepat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kompok 2 ingin mempresentasikan industry mebel. Fullscreen ya, fullscreen? Iya, iya Pak. Sebentar Pak. Next, Sar. Semua yang ini agar nyala semuanya ya, kameranya ya. Yang pertama ada industry mebel. Industry mebel kayu adalah pekerja sektor informal yang menggunakan berbagai jenis kayu sebagai bahan baku atau utama alam proses produksinya, serta menerapkan cara kerja yang bersifat tradisional. Mebel kayu adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaannya. Perindustrian mebel. Industri mebel yang kita dirikan berlokasi di Bekasi. Industri mebel kita juga memiliki 15 retailer yang berada di area Jakarta, Depok, dan Bekasi. Mendistribusikan ke daerah-daerah yang sudah ditentukan, antara lain Balai Kota Bekasi, Jakasampurna, Pondok Kopi, Keranji, Arenjaya, Durenjaya, Marga Hayu, Marga Jaya, Harapan Baru, Kalibaru, Pengasinan, Bintara Jaya, Jakamulya, Jati Bening, dan Pulau Gebang. Ini bagian alur distribusinya yang berawal dari distributor lalu dikirimkan ke retailer-ritailer yang sudah ditentukan. Ini contoh dari Anylogic-nya, tapi ini berbentuk foto simulasi pendistribusian mebel dari distributor ke retailer-ritailer. Iya Pak, sekian presentasi dari kami. Untuk Anylogic-nya bisa di-share, Flick? Iya, di-stop aja dulu. Sudah terlihat? Sudah beli. Sudah beli. yang sudah ditentukan. Nah, di simulasi distribusi ini ada terjadinya loading dan unloading seperti kayak ini nanti. Dia di sini agak sedikit lama, nanti balik lagi. Sekian gambaran pendistribusian mebel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Any-nya itu, Any-nya dimana tadi? Ininya Logical-nya dimana? Tadi itu hanya berdasarkan ini aja, transportasi. Iya Pak. Transportasinya? Iya Pak. Iya Pak, berdasarkan transportasi. Nah, grafiknya mana? Grafik apanya Pak? Nah, distribusi yang sudah di-distribusikan berapa, hasilnya berapa. Tidak sampai situ sih Pak. Cuma sampai sini doang sebentar. Kita bikinnya sama kayak yang tadi Sandi itu yang pakai agent itu Pak. Untuk grafiknya itu belum sampai sana sih Pak. Oke. Nah, ini. Nah, coba ini. Coba tadi retailer itu. Coba retailer itu. Retailer itu ada angka di situ. Tidak ada angka ya? Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Cuma proses masuk, terus unloading. Itu ada pokok. Ada pokok. Gimana? Oh iya, ini. Tadi di proses loading, unloading-nya Pak. Pas di retailernya kayak nurunin barang. Di dalam itu tidak ada? Di dalam warehouse-nya tidak ada dibikin? Iya, dibikin Pak. Mana dia? Maksudnya ini Pak, tidak dibikin ini logik ya Pak? Iya, maksudnya di bagian retailernya itu ada pelakuan loading-unloading gitu. Makanya tadi kan truck-nya agak sedikit berhenti lama di retailernya, nanti balik lagi ke gudangnya gitu Pak, distributorernya. Jadi berfokus di distributor sampai di trailer doang Pak? Iya. Pendistribusian. Juga di ini, di run. Oh iya, Mbak. Sebentar Pak. Ganti lagi. Nah, ini seperti ini Pak, di sini dulu, nanti balik lagi. Coba bisa nilain, ceritain siapa bagaimana nih. Coba siapa, Haria, Haria Erlangga. Ceritanya bagaimana? Iya Pak, ini jadi pendistribusian itu berletak di daerah Bekasi, dan untuk retailer kita tuh udah sampai ada di daerah Bulo Cabang, Keranji, terus ada Jakarta Sampurna, ada Bintar Rajaya, ada di daerah Pondokopi. Jadi itu kita tuh, dari sebenarnya sampai situ situ Pak. Dan ini tuh kita penjelasannya berfokus untuk transportasi dari distributor sampai ke retailer. Iya Pak, penjelasannya tuh berfokus untuk transportasinya. Dan berhenti... Oke, Putra Dewa, mana? Coba Putra Dewa. Saya, Pak. Apa yang bisa jelasin di sini? Kalau ini sih, mungkin kurang lebih sama ya Pak. Di sini, pendistribusannya tuh dari Bekasi ke titik-titik yang sudah ditentukan. Dan juga, ini juga bisa menghemat biaya, dikarenakan ini masih masih bisa ada yang satu rute, jadi mungkin cuma satu truk atau apa gitu Pak. Dan juga, pengirimannya ini lumayan cepat, dikarenakan ini masih berdekatan jadi tidak 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 berjauhan gitu Pak. Wili Guzma, gimana? Apa yang bisa jelasin? Iya Pak, jadi ini kita cuma menjelaskan bagaimana alur pendistribusian mebel dari Bekasi ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat retailer yang sudah kita buka juga Pak. sama proses loading dan unloading sama itu aja paling Pak. Terus, mau repli, gimana repli? Kesimpulan apa yang bisa dapat kamu lihat dari sini? Ya, kurang lebih sih sama sih Pak, kayak ini tuh dari analogik ini yang kita ambil itu, kita bisa melihat gambaran pendistribusian dari distributor ke retailer-retailernya. Kayak ada alur-alur, kayak jalannya lewat mana sih dari distributor ke retailer-retailernya. Ya gitu Pak. Nah, nanti di retailer-nya ada proses loading, unloading. Nanti balik lagi ke distributor-nya untuk ngambil barang dan dikirim ke retailer-retailer selanjutnya. seperti sih Pak. Kurang lebih. Terus, apa yang bisa didapat dari sini? Kira-kira untuk kamu apa? Dengan adanya model itu, dengan adanya siapa yang punya mebel gimana? Bisa terini gak? Berapa produksi yang dikeluarkan, berapa yang harus di hari ini kan ada gak? Belum sih Pak. Belum pesan Pak. yang kita ambil dari gambar ini ya, gambaran simulasi pendistribusian dari mebel ini Pak. Alur-alurnya kayak jalur transportasinya gitu loh Pak. Simulasi jalur transportasi, iya. Alur transportasi ke retailer-retailer dari distributor. Itu paling sih Pak. Oke, terus? dan juga yang bisa diambil mungkin tingkat efeksiensinya Pak. Jadi, kita bisa menentukan rute yang lebih terdekat dulu, baru mungkin dikirim yang lebih jauhnya gitu Pak. Jadi, kemana-mana gitu Pak. Sesuai rute. Oke. Sudah lagi? Mungkin kita jadi bisa lebih tahu jalurnya aja kayak gitu Pak. Maksudnya, biar efektif dan efisien tuh dari sini kita bisa lihat Pak dari ini logik ini, dari sistem gini Pak. itu aja sih Pak. Yang lain? Sama sih Pak. Berfokus dari yang terdekat, jangkauannya, dan mencakup untuk daerah-daerah retailernya, baru sampai ke daerah-daerah yang terjauh Pak. untuk proses pendistribusiannya. Oke. Sudah lagi? Vaktinya masih panjang ya? Apa yang bisa kalian eksplor gitu? Nilai kalian bagus. Ini harus kalian bikin kalian bagus nih. Kalian bisa lihat apa di sini? Eksplor benar dari sini saya gini-gini yang sangat benar-benar meyakinkan gitu mana. Ya paling dari dari Anylogic ini kita jadi tahu cara-caranya membuat simulasi pendistribusian kayak gini Pak sampai akhirnya bisa di running gitu. Kan ada beberapa fase untuk membuat simulasinya seperti ini. Jadi kita jadi tahu gitu. fase-fasenya dari masing-masing dari awal buat distributornya, tritelernya. Gitu sih Pak Paling Pak. Yang lain? Yang bisa kita ambil. Yang lain? Pilih gimana yang lain? Menurut kamu gimana? Apa yang bisa dilihat di sini? Ya itu sih Pak kayak yang tadi saya bilang kayak kita jadi bisa lihat dulu nih jalur-jalur pendistribusinya dan kita bisa nanti kita aplikasikan di dunia nyatanya Pak. Gitu sih Pak. Putra Dewa? Kalau menurut saya sih kurang lebih sama ya Pak. Tapi ada tambahan dikit mungkin di sini kita juga bisa memantau retailer-ritailer ini karena ini logik ini. Kita juga bisa pemilihan ruta tercepat Pak dari ini logik ini. Gimana caranya dapat ruta tercepat? dari mana dapat datanya? Pemilihan dari dan denah petanya Pak. Ya terus? Untuk memilih tercepat untuk sampai tujuannya Pak. Gimana caranya? Mungkin bukan yang tercepat gitu tapi yang paling efesien gitu ya Pak. Jadi kita memilih yang mungkin dari yang terdekat terus atau yang saling berdekatan gitu. jadi kita mungkin bisa menyesuaikan ruta tersebut gitu Pak. Jadi tidak membuang waktu gitu. Tidak efisien. Contohnya gimana? Contohnya kalau dari sini gimana contohnya? Kamu bisa jelasin dari contoh sini mana? Mana yang paling dekat mana yang paling efisien? Mungkin. Ini yang terdekat kan di daerah Bekasi Pak. ini kan di Bekasi dari Keranji dari Jakarta Sampurna terus ininya gimana? Apakah benar-benar enggak? Kan kita udah pernah belajar juga teorinya kan mana untuk bisa melihat mungkin 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 gini Pak jadi yang sejalur retail-retailan sejalur dan berdekatan mungkin jadinya dengan Endologik ini bisa langsung dikirim memakai cuma satu kendaraan Pak disitu kan jadi menghemat biaya gitu Pak. ya contohnya di mana antara kamu bisa bedain nggak antara Bekasi dari Keranji ke Mergayu Mergayu Pak Mergayu gimana itu coba bisa liatin nggak kan ini kan ininya dari Mergayu warehouse-nya kan dari Keranji ke Mergayu gimana itu kan ada hilang tuh nah gimana cara ininya ini lagi main juga nih coba di run terus ya ini lagi di run Pak kecepatan berapa tuh kecepatan 25 coba cepet berapa perjalanan dari distribusian ini dari distributor kita tuh dari yang terdekat kemungkinan melalui ke Keranji balik lagi ke distributor baru ke Mergayu Pak jadi jadi berapa kenderaan berapa armada yang dibutuhkan jadinya ada 15 kenderaan saya masukin ke datanya nah kalau 500 kenderaan kan banyak banget itu mahal kan itu nah itu kalian harus bisa analisis kan maksudnya kenderaannya juga di cek ininya juga strukturnya segala macam ini kan terlalu mahal jadinya nah itu dari situ bisa dapat dilihat disitu kan berapa optimalisasi dari kenderaannya nah dengan ini kalian harus bisa bisa mengoptimalkan berapa kenderaan berapa supir berapa drivernya berapa orangnya kalau enggak nanti 15 berarti butuh 15 kupir dong ya iya Pak mahal ya nah itu kan gak mungkin dia kan berarti dia paling butuh 1-2 nah itu didiskusikan kapan ini wari apa dilakukan kan ada itu grafiknya itu iya belum sampai grafiknya iya Pak belum sampai grafiknya mungkin banyak 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 apa banyak konten ini supaya bisa menghemat waktu juga gitu Pak jadi mungkin tidak bertele-tele gitu jadi bisa satu hari mungkin bisa selesai semua gitu Pak iya kalau kamu jadi sebagai apa yang punya itu kamu kamu sanggup gak membayar begitu banyak stroke beli truk dengan beli ini dengan beli apa namanya dengan bayar driver 15 truknya sementara pendapatannya berapa nah itu kan kalian harus belajar disitu dari sini kan dilihat nah itu harus dianalisis gitu ya ya Pak ya Pak ya Pak kalian kan udah bagus nih saya tuh seharusnya kalau bisa kan di apa di contohnya itu banyak itu yang ada grafik ya kelihatan grafiknya hasilnya analisnya berapa dan dia yang kamu bisa dapat nah kalau kalian nanti jadi apa distributor di sini kalian bisa lihat itu berapa yang harus didapat gitu kan berapa yang harus yang paling yang paling yang paling yang paling yang paling yang paling banyak laku di mana di daerah mana ada gak gak muncul kan enggak Pak cuma simulasi bisa menarik simulasinya kan bisa sampai disitu tuh ya Pak berapa yang laku nah disitulah yang paling banyak kan belum tentu di keranjikan store semua yang numpuk ya kan iya Pak nah ini ada sampai situ gak belum gak sampai situ sih Pak karena kita kan gak sampai perhitungan grafiknya gitu sih kita cuma sampai di gambaran pendistribusian transportasi pendistribusian oke oke saya kira udah cukup baik ya jadi nanti tolong dikirim ininya apa namanya tuh persentasinya dengan apa dengan file-nya ya buat saya cek lagi oke baik Pak baik Pak oke ya terima kasih ya untuk kelompok 2 cukup tangan terima kasih ya Pak terima kasih ya Pak kelompok 2 ya masih banyak saya mau nanya untuk pengiriman file-nya dibikin jadi zip gitu ya Pak ya boleh zip aja boleh oke baik makasih ya Pak ya sekarang kelompok 1 ya siap-siap kelompok 1 oke terima kasih ya Pak terima kasih ya Pak terima kasih ya Terima kasih. Terima kasih. Saya sendiri, Fatur Rahman. Saya Magas Kakbar. Saya Skuryanto. Dan ada rekan kita, Deh Kijohanus. Ya, guys. Lanjut, guys. Disini saya menjelaskan tepat tidak buahnya dan sayur yang dibeli mengalami proses pembusukan. Disebabkan oleh berbagai faktor. Ini dimulai dari proses penanaman saat petani menyamakan merawat, memukuk, menyiram, hingga menunggu selama berhari-hari. Berminggu bahkan dalam berbulan-bulan untuknya sayuran dan tahun untuk kini sebuah-buahan dari golongan pohon. Setelah itu ditentukan juga saat proses pemetikan, penuaian, pengemasan, pengiriman, hingga penjualan oleh para pendagang. Berikut beberapa faktor penyebab dalam masa tanam sebelum sampai ke tangan penjual. Atau setributor berikut faktor-faktornya. Ada faktor permasalahannya yang sudah dijelaskan oleh teman rekan kami, Fatur. Nah, disini ada faktor yang pertama. Faktor pertamanya itu tidak diambil dari bibit unggul. Nah, karena petani kurang jeli menentukan bibit terbaiknya, lalu memilih secara serampangan sehingga besarnya pun tidak memberikan hasil yang maksimal. Lalu ada faktor kedua. Akibat serangan hama ada begitu banyak. Lalu serangga yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, terutama dalam proses sembuhan. Lalu serangga yang sering menyebabkan pengusuhan dari dalam adalah lalat buah atau dalam bentuk larva. Dimana lalat ini itu menyerang tanaman horticultura dan tanaman pohon sesama pembuangan. Jadi saat hingga pada bunga, sekalian si lalat ini meletakkan telurnya pada petiknya itu. Sehingga secara tidak sengaja masuk ke dalam. Masuk ke dalam dan tumbuh seiring dengan besarnya komoditas tersebut. Pada akhirnya si larva ini akan tumbuh dan berkembang dan menjadikan dagingnya itu sebagai sumber makanan hingga menjadi dewasa. Lalu ada faktor ketiga. Di sini karena serangan mikroorganisme atau kuman dapat memusak buah dan sayur secara bertahap hingga menyebabkan pembusukan masif. Beberapa jenis bakteri yang kami maksud adalah Erwinakar arotofora, Jamur botri dipolodia, Diogramae, Pens, dan lain sebagainya. Yang faktor keempat yaitu pemilihan pupuk yang kurang baik. Petani benar-benar membutuhkan yang namanya pupuk yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh, tanaman, sehingga sekalipun ada serangan dari hama dan kuman, semuanya itu bisa dikendalikan sepenuhnya. Lalu ada faktor kelima, yaitu proses pemetikan buah. Proses pemetikan buah ini bisa menyebabkan luka pada kulit buah yang mana kulit buah sendiri berfungsi untuk melindungi bagian yang lembut di dalamnya. Peran ini seperti tameng bagi seorang tentara di medan perang, jadi ketika proses pemetikan yang dilakukan kurang hati-hati maka kerusakan pada kulitnya bisa mempercepat proses pembusukan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada alur distribusi yang dimulai dari perkebunan di Indramayu. Alasan kami memilih sayur dari buah-buahan dari Indramayu dikarenakan ini memiliki sayur dan buah-buahan yang berkualitas, yang mana tingkatnya banyak digemari di berbagai daerah. Ini ada pola distribusinya, mulai dari perkebunan, lalu ke distributor, lalu ke retailer satu, yaitu dalam pulau, lalu ke retailer dua, yaitu yang berada di luar pulau. Kami akan bagikan analogiknya. Sudah kelihatan? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Ini alur distribusi analogik yang kami konsentrasikan, yang mana kami memakai dua muda transportasi, yaitu udara dan darat. Untuk udaranya, kita melakukan penyebaran ke luar pulau, seperti di Palembang, Lampung, Bali. C 不要. Tengok-tengok. Sampai jumpa. Cukup. 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 Jadi disini kami juga meletakkan Retailer-retailer di kota-kota besar Dengan alasan Permintaan yang banyak dan juga Transportasi sendiri mudah diakses Jadi disini kami mendapatkan dua mode transportasi Yang mana ada Mobil, truk, dan pesawat Jadi luar Kementerian itu pertama dari Older pertanian Sempat jelaskan sebelumnya itu Yang dimana tuh buah-buahan Dan sayur-sayurannya itu Siap dipanen dan di-wrapping Yang nantinya di mobil kontainer itu Lebih mudah dan cepat mengangkut buah Dan sayurannya itu Lalu yang sudah panen Dan sudah di-wrapping Yang mana kualitas dan bentuk Buahnya itu terjamin Tidak ada kerusakannya Lalu Selanjutnya buah-buahan Dan sayur yang sudah diangkut di kontainer Akan dibawa ke Jakarta Yang mana setelah sampai di Jakarta Kualitasnya akan disortir Berdasarkan kualitas Berat serta jenis Dari buah-buahan Sayuran yang akan siap dikirim Ke retailer berbagai daerah Bentar Pak Kita disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa ini? Ini lagi mau diram Pak Agak lama Pak diramnya Ini sinyalnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih belum bisa ya Masih belum bisa ya? Sinyalnya apa? Ya Pak kayaknya not responding Pak Yang lain aja ya Yang teman yang lain punya internetnya kuat enggak ada? Ini aplikasinya sih Pak Ini aplikasinya sih Pak Dari aplikasi Pak Bukan internet Sinyal Sinyalnya kok Sinyal Coba bunyi teman yang punya teman yang punya teman yang punya kuat internetnya ya Bisa Biar internetnya tuh kuat enggak ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Belum muncul disini Belum muncul disini Kita belum Coba di Ini Iya diulang Share screen yang matiin lalu Langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu Sudah ada? Belum, Tur. Sudah ada, Tur. Nah, ini gambaran alat distribusi yang kami tampilkan, di mana kami menggunakan dua moda transportasi, yaitu darat dan udara. Untuk udara, kami targetkan di luar pulau yang seperti sebelumnya, yaitu seperti di Kalimantan, Bali, Lalu Lampung, Kalembang. Total ada 8 kota yang kami target, yang kami sebagai tailor di luar pulau. Untuk di dalam pulaunya, di Pulau Jawa, kami ada 4 kota, yaitu Bogor, Kasik, Jogja, dan Celacar. Dan untuk kenyataan mayunya ini, sebagai tempat perkebunan, yang mana dari Jakarta mengambil buah dan sayuran yang sudah siap di packing, yang mana kualitas dan bentuk buah dan sayuran terjaga, sehingga ketika sampai kembali ke Jakarta, itu bentuk dan kuatitasnya terjaga dan masih utuh. Oke, yang lain? Mungkin untuk lebih detailnya, di sini kita memiliki jumlah armada transportasi, yaitu ada pesawat sebanyak 7, lalu di sini ada mobil pick-up sebanyak 15, dan seperti yang ingin tadi Fatur jelasin, mungkin dari awal kita berasal dari pertandingan yang berada di Ndramayu, di mana di situ akan dikirimkan ke warehouse kita yang berada di Jakarta, lalu akan didistribusikan lagi ke retail-reteller kita yang tersebar di berbagai pulau, yang ada empat di Pulau Jawa, lalu ada lapan di luar pulau itu sendiri. Alasan kita memilih kota tersebut, Cik, karena yang tadi kamu sudah jelaskan, sebelumnya itu supaya buah-buahan dan sayur-sayuran itu di Ndramayu itu cukup terkenal kualitasnya, jadi kita percaya di Ndramayu bisa menjaga kualitas yang terbaik untuk pendistribusian buah-buahan dan sayur-sayuran yang akan kita distribusikan. Terus kenapa kita punya pusat distribusinya berada di Jakarta, karena mungkin akses transportasi ke berbagai daerah sangat mendukung. Yang lain? Megatka apa yang mau kita lihat di sini? Dari simulasi sistem ini menurut saya kita dapat gambaran Pak mulai dari pertanian yang sudah ada di Ndramayu terus habis itu pusat pendistribusian di Jakarta serta retailer yang berada di dalam pulau maupun luar pulau Pak? Kalau untuk ke Papua mungkin kita akan asal yang ke Papua ke pulau-pulau yang jauh kita belum mengambil tersebut karena mungkin biayanya itu yang terlalu tinggi Pak untuk didistribusikan ke sana dan garasnya juga masih kurang efektif untuk mendistribusikan ke Papua sana ke pulau-pulau mana saja yang kalian bikin? Coba bisa dinaikin ke atas enggak? Sumatera Sumatera Pasar Bantai Lampung Pulauesi Pulauesi mana coba ada jalan Pak Pasar kalau dikecilin keluatan enggak semuanya? Entah Pak ini di Kalimantan ada Samarinda dan Kalipapan ada di ada di Sulawesi itu Makassar dan luar pulau dan pasar pasar sampai di pasar juga sayur mayurnya itu udah cara bagaimana tadi? Bagaimana Pak? sayur sayur buah buah buahan itu semua ada buah buahan berapa itu dari ini ke diskusi sampai ke balik gitu gitu ya jadi sudah di wrapping dan sudah disortir juga kualitasnya Pak jadi siap nanti mobil penjemputnya Pak yang dari Jakarta tinggal mengambil saja yang di Indah Mayu dari perkebunannya Pak itu sedang menyertan Pak jadi perkebunan sudah masuk gitu iya Pak Pak perkebunan jadi perkebunannya sudah perkebunannya tasim lainnya nggak bisa dibikin ya lalu nya ini logiknya berapa jumlah buahnya berapa ininya bisa Pak sampai situ hanya distribusi ini ya distribusi dari buah masuk ke situ ke Jakarta berapa keteran yang dibuktikan di Jakarta itu itu berapa keteran dari Jakarta ke Indah Mayu kita gunakan satu Pak kalau untuk di luar di dalam pulau kita 10 Pak 10 10 nah benda apa pesawatnya berapa itu itu carteran atau korgo atau gimana kalau pesawatnya ini kita pesawat 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 kargo gitu nah kalau kalian menurut kalian itu hemat gak dengan buah-buahan pakai pesawat dengan apa itu kalau untuk jumlah sendiri yang lumayan banyak itu untuk supaya barangnya lebih terjamin aman kita makanya yang berani meng komunikasi pesawat itu karena terbilang hemat dan efisien gitu nah kalau dibandingkan dengan kapal kapal laut kenapa enggak pakai kapal laut memakan waktu yang lama karena buahnya mempunyai batas harga buahnya berapa itu kalau naik pesawat itu ke naik ke Sumatera ke Lampung aja naik pesawat itu ke Lampung pakai pesawat iya kalau ke Lampung pesawat itu sih karena permintaan dari kesananya juga jadi orang yang makan itu orang-orang kaya semua memang karena dari kualitasnya terbaik jadi kita ingin sampai disananya juga baik harganya itu berapa sayur 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 berapa hari kalau pesawat ke Lampung mau dibayar berapa kira-kira ini belum kalian masukkan tapi kalau bayangan kalian itu harganya berapa sayur sayur kita sih memang agak kalau harga memang agak lumayan kalau pendistribusi kalau melalui pesawat karena memang prosesnya itu dari awal sampai akhirnya memang kita mempersiapkan terbaik maka dari itu harganya juga akan naik juga Pak oke gini masukan dari saya kalian sudah bagus bikin model begini saya cukup bisa apresiasi cuma hanya perlu kalian bikin logik untuk kalau sendenya jadi investor tidak mau terima model begini mau pakai empamanya naik pesawat dengan sayur mayur terlalu mahal nah ini mungkin gak apa-apa kalian sudah bikin awal nanti mungkin distribusi yang pakai pesawat jenisnya apa dengan harga yang cepat waktu yang tepat harganya sekian sayur mayur cabai atau tomat harga seribu perak itu naik pesawat pesawatnya lebih mahal pesawatnya nah ini disini kalian harus belajar juga ini critical thinking jadi bukan hanya di ini tapi critical thinking itu sudah masuk kira-kira sesuai apa tidak dengan ini jadi kalian juga bisa nanti mikirkan seandainya kalian nanti di dalam posisi ini kalian coba lihat kalau dari Cina distribusinya semua naik pesawat kebayang gak harga apelnya Cina sampai ke Indonesia sampai berapa jadi kalian harus bisa mikirkan nanti kalau naik kapal itu berapa dari sini kalian bisa bikin di modelnya ada kapal apel nanti kalian bisa belajar dari sini untuk bisa ke depan bagaimana cara mendapatkannya nah kalian sudah secara secara bisa melakukan model begini nanti kalian bisa dapat model transportasi yang lain kalian simulasikan karena yang terbaik katakanlah naik kapal naik pesawat dimana biaya harganya nanti ada grafiknya disitu kalian banyak hal-hal yang perlu kalian bisa kritis sehingga nanti ketika kalian melakukan ini dengan cara nanti faktual di lapangan kalian bisa belajar sampai bagaimana Cina bisa mampu semuanya kalian juga harus berpikir bagaimana Indonesia bisa menguasai dunia dengan mereka juga pakai sistem ini pakai sistem penilogik mereka juga cukup tinggi nah kalian itu nanti generasi-generasi kalian itu sudah bisa mikirkan untuk bisa sampai ke situ nanti bagaimana sayur mayu bisa lebih bagus dan akhirnya pengawetannya sampai keluruh dunia di Australia China Malaysia Singapur Indonesia cukup kaya dengan menggunakan ini kalian bisa nanti untuk bisa mendistribusikannya mungkin kalau Jawa sudah bisa pakai naik trot karena harganya itu harus perlu pelajarin nanti tinggal naik kapalnya yang perlu kalian pelajarin bagaimana lebih lanjut nantinya kalau kalian bikin skripsi kalian ini sudah cukup bagus nanti teman-teman ini ada yang membuat skripsi pakai logik dengan tools cukup bagus oke dari saya sekiranya waktunya sudah cukup tadi waktu banyak yang ilal terima kasih semuanya kelompok satu sebut tangan semuanya kelompok satu terima kasih semuanya maaf sebelumnya ya pak kendala waktu terima kasih terima kasih sekarang kelompok 6 ya kelompok 6 silahkan kelompok 6 baik kelompok 6 awliya adinda rahpli riko setian agang anggabuk budi emiasid ada emiasid ada pak emiasid masih disini ya ada oke selamat Terima kasih. 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 Baik, ini dari bentuk pendistribusian dalam bentuk analogiknya. Untuk titik pusat dari pendistribusiannya berada di Bandung dan akan didistribusikan ke beberapa kota sekitar. Sebentar ya Pak, sepertinya terjadi kendala pada analogiknya. Terima kasih. 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 Jadi dalam pembahasan untuk mengenai distribusi ini juga penting dalam pengembang suatu bisnis atau dalam perusahaan, karena dalam distribusi tujuannya untuk bagaimana selain kekuasaan konsumen dalam kualitas produk, tentunya penting dalam stok atau demand yang dikirimkan kepada konsumen tetap terjaga, agar konsumen tetap dapat mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Jadi ini tujuan dari pengaplikasian distribusi ini agar kita dapat paham bahwa pentingnya distribusi dalam pengiriman suatu barang atau dalam suatu bisnis. Itu kan Ultrajaya ya, Ultrajaya kan cukup ini, cukup seluruh Indonesia ekspor juga dia. Kenapa ngambil hanya di Jawa aja atau di Sumatera kalau nggak salah? Iya Pak, ada di beberapa kota lain juga untuk distributornya tapi kita ngambil contoh spesifik biar nggak terlalu umum gitu Pak, lebar kemasan jadi kita ngambil yang di Bandung karena ini mungkin faktor dari untuk keunggulan transportasi sama kayak ini termasuk di kota-kota besar karena pengiriman ada di Jakarta, Bogor dan di beberapa kota sekitarnya Pak. Nah itu yang distribusi pertama di Bandung, ya? Iya Pak. Distribusi ke mana? Ke Jakarta, ke Tasik, semuanya? Gitu. Iya Pak. Ya Pak, dari distributor di Bandung itu kita distribusi ke retail-retail di misalkan ke Bogor, Sukabumi, Tasik Malaya, Cirebon, Tegal, Ruwoketok gitu Pak. Terus. Tambahan lagi karena mengenai distribusi jadi tentunya ada beberapa pesaing untuk mengenai susu UHT ini atau mengenai susu sapi perah ada frisien flake, milo, ini kan bahan utamanya dari susu sapi perah atau susu UHT. Jadi distribusi ini penting bagi Ultrajaya agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Oke. Apa lagi yang kita bisa lihat dari sini? Oke. Dapat dipetik juga Pak ini untuk mengenai bagaimana efektif dan efesiennya untuk dalam penggunaan dalam distribusi dari titik satu ke titik selanjutnya bagaimana untuk ini faktor jarak kita bisa minimize cost kan kalau dalam pengiriman diharapkan kita ngirim beberapa titik agar dapat satu router atau tidak boros pengirimannya dalam satu jalur jadi dapat menghemat cost dalam bahan bakar. Ini kayak gitu Pak. Apa lagi? Mohamed Yassid gimana? Mohamed Yassid Apa yang kamu bisa jelaskan lagi? Mohamed Yassid ada yang bisa jelasin? Tadi lupa Oh ya cepat dia Apa yang bisa jelasin kamu? Sejak jelasin Ayo cepat Karena perusahaan di Bandung Dan semuanya itu Pak Perusahaan di Bandung Pak Kenapa di Bandung? Kamu pernah ikut gak nih? Ikut diskusi gak? Ikut Pak Ya Kalau kamu ikut bisa jelasin kan? Ayo 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 Jelasin aja Apa yang kamu bisa lihat disini Apa yang bisa jelasin? Ayo cepat Ayo Ayo Gantian Siapa yang bisa jelasin lagi? Menambahkan Pak Ini Yang bisa saya ambil Kenapa Kenapa kita Distributornya di Bandung Karena Karena banyak sumber daya Yang dibutuhkan Untuk susu Itu berada di Bandung Contohnya Sapi Karena sapi Lebih Banyak di Ditenak Di Bandung Dan juga Banyak Lagi Rauh material yang lainnya Pak Yang di Ini di Bandung Oke Aulia Coba Aulia Jelasin Iya Pak Jadi pelajar Dari Eniologi Kini Kita memiliki Gambaran tentang Bagaimana kita Pengiriman Dari mulai gudang Hingga ke tujuan Mencoba mencari Rute terdekat Dalam pengiriman Dan Mencoba Sebisa mungkin Untuk menekan Biaya dalam pengirimannya Dari disini Apa yang bisa Dapat Lagi Kan itu Bagus tuh Apalagi Cukup Cukup Mungkin ada di saya Rico Coba Rico Saya Pak Iya Jadi Di Eniologi Ini Kita lihat Ini tuh Sebagai Alur Distribusi Dari Distributor Ke cabang-cabang Retail Tadi Juga Seperti yang Dikatakan Aul Dari Eniologi Ini Kita bisa Lihat Dan Lihat Dan juga Pelajari Untuk Menekan Cost Yang Demi Meminimalkan Cost Oke Ini Bagus ya Kalian sudah bisa Bikin Kayak gini Ini Perlu ya Ke Teman-teman Kayaknya Kenapa Keilangan kata Kalau dia Kayak ini Harusnya Dia bisa Jelaskan Dengan baik Mungkin Waktu Diskusi Tidak pernah Hatir Atau apa Tidak Tidak Tau ya Karena kan Uas Tolong Diperhatikan Karena Kasian Satu Kelompok Satu Orang Tidak Datang Kelompok Yang lainnya Jadi Rusak Jadi Kelompok Ini Harusnya Bagus Jadi Gara-gara Yasid Jadi Tidak Bisa Jelasin Bagus Kesian Tolong Temannya Harus Perhatiin Kelompok Kelompok Itu Harus Bagus Bisa Jelasin Dengan Baik Nah Ini Bagus Apalagi Ultra Jadi Kalian Bisa Nanti Bisa Di Advance Lebih Lanjut Untuk Bisa Melihat Bagaimana Sampai Ke Indonesia Nanti Saling Ke Pelabuhan Sampai Klik Tabelnya Tabelnya Pendapatan Ini Kalian Dipakai Dipakai Modelnya Ini Kalian Bisa Dipakai Melamar Ke Ultra Jaya Dengan Ini Cukup Kita Berani Kalian Nanti Bikin Skripsi Tentang Ini Untuk Bisa Distribusi Ultra Jaya Atau Apapun Itu Kan Industri Kalian Bisa Pelajarin Warehouse Bagaimana Dapatnya Gabung Dengan Ini Bisa Jadi Skripsi Itu Kalian Bisa Kalian Bisa Melakukan Itu Tambah Itu Bisa Mengambil Skripsi Tentang Ini Cukup Bagus Ya Saya Kira Saya Waktunya Cukup Lewat Ya 24 Menit Terima kasih Semuanya Terima kasih Untuk Kelompok Kenapa Kenapa Kelompok 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 Oke Makasih Semuanya Terima kasih Pak Oke Sekarang Kelompok 3 Kelompok 3 Ya 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 Pak Oke Silahkan Saya mulai ya Pak Selamat pagi semuanya Kami dari kelompok 3 Dari kelas logistik A Pada kesempatan kali ini Kami akan mempersentasikan Mengenai tugas besar Untuk UAS Dari simulasi Sistem logistik Yaitu Alur distribusi daging Yang berjudul Distribusi daging Di wilayah Jawa Barat Yang akan dibawakan Oleh saya sendiri Asrit Berlehan Kristiana Lalu ada Ari Ninsi Dan Lydia Amelia Serta Dia Rahmawati Putri Nah Lalu selanjutnya Itu ada Tar belakangnya Dimana Daging sapi Merupakan produk Yang diperdagangkan Di pasar internasional Maupun nasional Di Indonesia Di Indonesia Pemerintahan Permintaan Terhadap daging Terus meningkat Sehingga Senjang produksi Dan konsumsi Terus membesar Akibatnya Harga daging Di pasar domestik Terus Meningkat Naik Di sini ada Permasalahannya Komoditas Pangan Asal ternak Seperti daging Ayam Daging sapi Dan telur Ayam Yang selalu Mengalami Kenaikan Harga Di saat Hari Besar Keagama Nasional Khususnya Saat Hari Raya Idul Fitri Ada Beberapa Faktor Yang dapat Menyebabkan Hal itu Terjadi Faktornya Itu Yang pertama Ada Faktor Pertama Adalah Banyaknya Demand Namun Supply Yang tidak Sebanding Yang kedua Panjangnya Rantai Pasok Atau Distribusi Daging Sapi Sehingga Biaya Transportasi Yang tinggi Dari Produsen Ke Konsumen Berkurangnya Pasokan Sejalan Dengan Kebijakan Pemerintah Yang Menetapkan Penurunan Kuota Impor Daging Dan Sapi Kebergantungan Indonesia Terhadap Impor Sapi Dari Australia Solusi Solusi Yang bisa Dilakukan Pertama Itu Melakukan Peramalan Demand Pada Saat Awal Bulan Puasa Hingga Hari Raya Idul Fitri Yang Kedua Analisis Harga Saat Terjadinya Kejadian Harga Temporal Yang Ketiga Pemerintah Membuka Keran Impor Sapi Dan Yang Keempat Jaringan Distribusi Dipersingkat Atau Diperpendek Dengan Memotong Mata Rantai Pendistribusian Daging Sapi Adalah Menarik Secara Langsung Pasokan Daging Dari Fit Luter Penggemukan Sapi Hidup Kedalam Kooperasi Kooperasi Yang Telah Disiapkan Terus Ada Pola Utama Distribusi Perdagangan Daging Sapi Secara Nasional Potensi Panjangnya Rantai Distribusi Tersebut Saat Ini Masih Menjadi Fokus Pemerintah Dalam Upayanya Mempertahankan Stabilitas Harga Nah Disini Dari Produsen Ke Pedagang Grosir Kemudian Didistribusikan Ke Pedagang Eceran Hingga Ke Konsumen Akhir Kemudian Yang Kedua Dari Luar Negeri Terus Impor Kemudian Kirim Ke Pedagang Eceran Kemudian Ke Konsumen Akhir Pola Utama Pendistribusian Daging Sapi Di Indonesia Memiliki Jalur Yaitu Jalur Produsen Untuk Jalur Produsen Pola Utama Distribusi Daging Sapi Memiliki Tiga Rantai Yaitu Produsen Distributor Pedagang Eceran Konsumen Akhir Akan Tetapi Jalur Produsen Dan Jalur Import Ini Berpotensi Menjadi Bepanjang Ketika Melibatkan Pedagang Besar Lainnya Di Dalam Pendistribusian Selanjutnya Akan Beralih Ke Analogik Dalam Permasalahan Ini Kami Melakukan Simulasi Menggunakan Analogik Menggunakan Model Supply Chain Agent GIT Dimana Titik Produsen Yang Merupakan Salah Satu Peternak Sapi Dan Supplier Daging Yang Berada Di Kota Lampung Lalu Akan Didistribusikan Langsung Ke Retailer Yang Berada Di Beberapa Kota Di Pulau Jawa Barat Tes 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 Ada Treat Ada Oke Silahkan Silahkan Potong Maaf Pak Jadi kita itu Memotong pola Alur Distribusi Yang Awalnya Dari Produsen Distributor Retailer Lalu Ada Konsumen Akhir Nah kita Akan Memotong Dari Produsen Langsung Ke Retailer Lalu Ke Konsumen Akhir Nah Karena Cangkupan Distribusi Daging Berada Di Pulau Jawa Barat Maka Bandar Lampung Dipilih Sebagai Titik Produsen Dan Akan Disebarkan Ke Distributor Yang Berada Di Pulau Jawa Barat Dimana Itu Ada Serang Tangerang Jakarta Bekasi Depok Bandung Jawa Eh Bandung Bogor Sukabumi Purwakarta Dan Kerawang Ya ada Terima Lalu Ini Nggak Kelihatan Terannya Nggak Kelihatan Belum Di Run Coba Sebentar Stop Share Dulu Sudah Sudah Kelihatan Belum Nah Saya ulang Kembali ya Pak Jadi Di Pulau Jawa Barat Ini Kita Ambil Produsennya Itu Di Bandar Lampung Karena Bandar Lampung Ini Sebagai Titik Produsen Lalu Akan Disebar Ke Pulau Jawa Barat Yang Berada Yaitu Serang Tangerang Jakarta Bekasi Depok Bandung Bogor Sukabumi Purwakarta Dan Karawang Bandar Lampung Itu Hanya Membawahi Daerah Eh Wilayah Jawa Barat Karena Agar Tidak Terjadi Kelangkaan Pada Saat Hari Raya Idul Adha Karena Kelangkaan Daging Ini Akan Menimbulkan Kenaikan Harga Di Saat Hari Raya Idul Adha Lalu Lalu Dengan adanya model ini maka dapat dipetakan alur distribusinya lebih singkat dimana dari produsen langsung ke retailer tanpa adanya distributornya lalu langsung ke konsumen akhirnya pemendekan rantai pasok ini bertujuan agar tidak adanya biaya tambahan dalam pendistribusian daging ke area wilayah Jawa Barat apa yang kalian bisa dapat disini pemotongan alur distribusinya pemotongan alur distribusinya dimana benar Lampung ya iya karena itu merupakan peternak di Indonesia merupakan salah satu jadi kita milihnya di Bandar Lampung soalnya dia dekat juga sama wilayah Jawa Barat lalu disini model di model ini kita menggunakan simulasi menggunakan moda traka yang dilengkapi oleh pendingin untuk kualitas baginya Pak berapa kenderaannya? berapa kenderaan berapa ininya? ada enggak? ada sepuluh Pak puluh kenderaan terus apa lagi? yang bisa? coba sini saya salah satu ya Astrid, Astrid gimana Astrid? bisa jelasin ini Astrid? iya Pak iya gimana kamu bisa jelaskan ini tadi hasil dari masalah daging tadi dipotong dimana terus apa yang bisa lihat disini itu taman lagi iya Pak jadi kan produsennya itu atau suppliernya itu kan berada di Bandar Lampung itu karena perternakannya itu berada di Bandar Lampungnya Pak lalu akan didistribusikan ke beberapa kota di Pulau Jawa Barat Pak mulai dari Serang, Tangerang, Jawa eh Tangerang, Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, dan Kerawang Pak itu Pak oke Arining sih gimana Arining sih? sama sih Pak produsennya ada di Bandar Lampung yang khusus untuk mendistribusikan daging ke wilayah Jawa Barat Bandar Lampung itu dipilihnya itu karena lebih dekat dengan wilayah Jawa Barat sehingga ongkosnya itu nggak terlalu mahal gitu Pak jadi nggak ada kenaikan harga di dagingnya itu dagingnya ada berapa ini? berapa kilo? berapa ton per hari? bisa dilihat nggak? nggak dapat ya? nggak ditung ya? nggak apa nggak nggak dari situ nggak apa distribusinya dilihat alurnya aja ya? iya cuma alur distribusinya Lydia apa yang bisa dilihat disini? jadi kan melalui analogi kini menggunakan apa kita kan simulasikan pola distribusi Pak jadi distribusi ini kan produsennya di Bandar Lampung kenapa? karena Bandar Lampung itu merupakan salah satu lumbung sapi terbesar di Indonesia gitu jadi dari produsen ini kita langsung ke retailer tanpa menggunakan distributor untuk memotong untuk biar tidak terjadi kenaikan harga dan lebih efektif juga lebih cepat gitu Pak udah lagi? saya tambahkan lagi ya Pak jadi kita di model ini kita menggunakan moda transportasi darat itu menggunakan karena untuk minimalis meminamalkan kosnya Pak gitu daripada menggunakan pesawat atau yang lain-lain oke Dea mana Dea? ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak yang bisa lihat di dalam ketika kamu dari hasil analogik ini tadi apa kamu bisa ngitung gak? bisa hitung gak? yang bikin kerjaan ini siapa nih? sama-sama atau harus satu orang? bareng-bareng Pak kalau gitu gimana? sama aja sih Pak kayak yang lainnya jadi dengan analogik ini kita memangkas memangkas apa produsennya jadi kita naruh di Bandar Lampung karena di Bandar Lampung itu salah satu lumbung sapi terbesar di Indonesia jadi kita nyari yang terdekat untuk Jawa Barat gitu Pak terus yaudah Pak jadi nanti melalui transportasi darat ini dengan truk yang ada pendinginnya biar nanti dagingnya tidak cepat rusak didistribusikan ke retailer-retailer yang ada di Jawa Barat yaitu di Serang Tangerang Jakarta Bekasi Kerawang Depok Bogor Sukabumi Purwakarta dan Bandung gitu Pak oke nah ini tuh kalau apa nge-truk ya nyebrang nyebrang pakai kapal ya iya Pak kapal penyebrangan nyebrangan kebayar berarti ya Siti ya nantinya ya iya Pak kebayang Pak terus ke Jakarta nggak ada Jakarta ada Pak Jakarta oh Jakarta ada Bekasi Kerawang Purwakarta sampai Bandung ya iya Pak iya Pak itu truknya ada berapa ya ada 10 Pak ada 10 kalau ton asing tadi nggak kelihatan ya berapa ton ya iya Pak oke ya ada lagi ada lagi sudah Pak sudah Pak udah lagi nggak kayaknya banyak ini perlu kalian apa explore ya saya lihat ya dari apa bagus ya kalau saya kira sudah cukup bagus kalian bisa membikin apa ini logik ini dengan baik ya pelajaran kita selama ini kita bisa bikin dari berdistribusi ya logistiknya gitu ya dari logistiknya itu contoh dari apa namanya daging ya daging itu kan sangat-sangat kuat gitu ya untuk bisa diperlukan nah kalian udah bisa nih nanti tinggal ini aja explore kalau kalian bikin skripsinya atau bikin tugas akhir gitu ya untuk bisa bikin bagus ini ada salah satu nanti kalian pelajarin dari apa grafiknya berapa jumlahnya berapa harus dilakukan sehingga bisa menguntungkan dimana jadi kalian udah bisa mampu untuk menjalankan ini ya jadi bikin programnya kira-kira sulit apa mudah nih tidak terlalu sulit juga Pak karena kan sudah dipelajari oleh Bapak sudah di beri masukan sama Bapak gitu kan Pak sudah belajar-belajar gitu jadi tidak terlalu begitu sulit sih Pak oke ya bagus ya ini saya oke tolong tadi saya Bu Fia saya sudah tolong nanti Fia mana Fia Fia ada Fia Fia ada Fia ada Fia ada Fia nah Fia saya tadi tolong saya WA tadi untuk apa questioner tolong nanti teman-teman semua ngisi questionernya ya super kesulian ini tidak ada nama pakai nama ya jadi tolong isi nggak ada penilaian di situ ya supaya saya bisa melihat lagi apa yang kedepannya saya lebih bagus lagi terhadap kelihatan ini ya jadi kita aja oke cukup Pak ya terima kasih semuanya terima kasih untuk kelompok apa tiga ya sudah ini cukup tangan terima kasih juga Pak terima kasih Pak terima kasih kembali Pak oke sekarang kelompok empat ya silahkan kelompok empat iya Pak izin saya di sini ya Pak ini terakhir ya iya Pak terakhir sudah kelihatan ya Pak silahkan ya pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok empat yang mempresentasikan tentang pendistribusian ayam boiler dengan saya sendiri Rafi Wijaya dan ada rekan saya Emreza Zufi Ilham Wicaksana Erland Erlambang dan Severino Grady yang pertama apa sih itu ayam boiler ayam boiler itu perternakan ayam yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ayam boiler ini merupakan ayam dengan tingkat peminat yang tinggi dan juga ayam boiler itu memiliki harga yang paling murah dimanakan dibandingkan jenis ayam yang lain selanjutnya dibacakan oleh teman saya lalu ini ada order disini itu dijelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang akan di order oleh pihak customer berapa banyak ayam yang akan dipesan oleh pihak customer atau retail lalu dari order lalu dari order lanjut ke distributor disini ada pendistributoran dari pihak kami lalu ada pengiriman dari pihak kami juga lalu baru sampai ke pihak retailer atau customer di sini ada faktor permasalahan faktor pertama itu adanya keterlambatan pengiriman pengiriman beberapa hal yang bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman diantaranya salah satunya ada kesalahan pada data kurir yang lambat lalu ada terjebaknya macet yang biasa kami alami di lapangan lalu ada faktor kedua waktu pengiriman pemilihan waktu pengiriman menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada penyusutan bobot ayam karena kondisi cuaca panas tidak menentu pada siang hari sepanjang perjalanan membuat ayam musuh lalu yang akhir ada faktor pemberian pakan seekor ayam biasanya akan kehilangan hingga sekitar 0,5% dari berat tubuhnya per jam ketika tidak diberi makan hingga 12 jam dengan air dihilangkan hanya jika diperlukan saja jadi seekor ayam boiler dengan berukuran 1,8 kg akan kehilangan sekitar 9 gram berat per jamnya next dan ini sebelumnya ada gambaran dari model supply chain use pendistribution ayam kita dan selanjutnya di share screen ini logicnya oleh teman saya pak selamat menikmati selamat menikmati sebentar ya pak selamat menikmati sudah kelihatan pak ya dan disini ada alur distribusinya tempatnya itu di Karawang dan disebarkan ke beberapa titik beberapa titik terutama terutama di Jabodetabek pak sektornya di Jabodetabek disini saya mau menambahkan pak kenapa kita hanya melakukan penyebaran di wilayah Jabodetabek karena lebih efektif dan efisien pak nah wilayah tersebut juga mudah dijangkau pak mulai dari supplier kita yang ada di Karawang sampai tempat pendistributoran pendistributoran ayam kita yang berada di wilayah Bekasi dan saya juga mau nambahin pak kenapa sih gak sampai keluar Jabodetabek ya karena mungkin supaya ayamnya dengan keadaan sehat bagus karena kalau lama di perjalanan juga gak baik juga pak dan akan menyusut pak bobot ayamnya jadi kami pihak distributor juga bingung pak untuk menjual ayam ke pihak retailer atau customer nomornya tes tes ada suara ada ada jalan sini pak saya mau nambahin dalam proses distribusi ini dimulai dari supplier yang akan mengirimkan supply ayam yang telah di order oleh pihak retailer yang tersebar di daerah Jakarta Tangerang Depok dan Bogor order yang telah masuk dari retailer ke distributor akan diproses oleh supplier sesuai dengan orderannya pak setelah itu dari distributor akan mengirimkan barang-barang mengirimkan ayam tersebut ke pihak retailer yang sudah tersebar seperti berikut ini pak nah untuk proses unloading di retailer itu memakan waktu sekitar 20 menit pak kalau untuk di pecepatnya nanti untuk total kendaraan yang dimiliki distributor kami disini memiliki 15 kendaraan pak untuk di distributornya teman-teman yang lain ada yang nambahkan dari saya sih paling sama sih pak dari karawang dan dikirim ke jabodetabek yang gak bisa jauh-jauh juga nah kita disini juga kenapa memilih suppliernya dari kerawang pak karena lokasinya itu dekat dengan pendistributoran kita dan juga untuk mengurangi resiko-resiko yang akan kita tanggung pak misalnya kayak ayamnya itu nanti menyusut atau mati pokoknya untuk mengurangi masalah pak mulai dari kualitas ayamnya sampai biaya-biaya pengirimannya pak paling itu sih pak kalor distribusinya kita pak oke ini kan ayam ya iya pak ayam itu tadi gak dikasih tahu berapa jumlah ayam itu gak dikasih tahu berapa rumah ininya gak dikasih tahu gak apanya pak yang dikasih tahu jumlah ayam ayam terus jumlahnya jadi kita pengiriman ayamnya sih kalau di per truk pak iya nah per truk itu berapa jumlah ayam kalau satu truk itu kurang lebih ada berapa box ya 1 2 3 4 ada 4 ada 4 tingkatan pak iya bagus lalu sesuai sama kita juga bukan truk punya armada truk doang sih pak kayak mobil pickup juga ada jadi kalau seandainya para customer juga pengen order tidak banyak jadi bisa naik pakai mobil pickup maksudnya bisa pakai mobil pickup pak dengan dimensi yang lebih kecil gitu pak gak kayak truk jadi tergantung order by customer aja pak paling banyak truk truk ya nah waktunya itu gak dilihat mana yang paling lama mana yang paling cepat terus di diskusi mana yang ada gak kalian lihat itu ada mana yang sesuai kalau di model ini disamaratakan pak untuk model ini saya di model actionnya itu waktunya disamaratakan untuk model unloadingnya gitu pak jadi ini dari kerawang ya dari sumber ke kerawang pusatnya di kerawang lalu dimasukkan ke bekasi bekasi nanti didiskusikan gitu ya pak disebar disebar pak jadi satu truk satu itu cuma satu truk di kerawang tuh apa cuma berapa truk dari kerawang ke bekasi dari kerawang itu ada 15 pak dari kami 15 lalu didistribusiin pak ke pihak di itu kok cuma satu kelihatan ya di apa nomornya itu masa gak ada pertumbuhan di tengah jalan gitu kalau gak ada oh terlalu lama loadingnya dia loadingan loadingnya terlalu lama dari suppliernya ya cuma ditaruh satu truk berarti dari kerawang ke bekasi cuma satu tuh loadingan loadingnya terlalu lama di situ loadingan loading dibikin satu truk doang di modelnya modelnya cuma satu truk ya iya pak ini nanti kalian coba lihat ya apa namanya nanti kalau kalian ekspansi lagi coba dilatih lagi nanti ya supaya ini agak sebenarnya bagus ya kalian sudah bisa menggambarkan ini dari kerawang ke bekasi terus nanti dari itu ke distribusi ya berapa jumlahnya nanti kalian bisa bikin tabelnya di smartnet ya kalau kalian pengusaha Ayan itu bisa kelihatan di sini ya iya pak oke saya tanya satu-satu nih airliner lambang nih airliner lambang apa yang bisa kamu lihat nih disini yang saya bisa dapatkan tuh pak bisa saya tahu gitu pak kalau tadi aplikasikannya tuh dengan cara begini pak dengan adanya aplikasi ini ya gimana dengan fitur-fitur yang ada disini jadi memudah untuk masalah pelaku supply chain pak tes-tes ada ya pak selesai pak ada lain ya gitu ada lagi oke Reza gimana Reza kalau dari saya sih pak dari analogik ini kita bisa bisa tahu pak jadi ada gambaran gitu pak untuk pendistribusian Ayan pak mulai dari supplier sampai ke customer-customer pak dan kita juga bisa memprediksi tempat-tempat mana atau agen mana yang lebih dekat jadi kayak dikirimnya itu ke tempat yang lebih dekat dulu pak itu aja sih pak terus dari sini kira-kira yang belum yang belum bisa yang menurut kamu ya belum bisa belum bisa belum bisa ditentukan apa yang kita mungkin oh nanti saya akan bikinkan lagi itu apa yang menurut Reza kenapa pak menurut Reza apa yang kira-kira yang kurang yang nanti kamu bisa kembangkan disini dari hasil model ini mungkin menurut saya dari proses loading-loadingnya pak bisa lebih dipercepat oke ilham gimana ilham bisa jelasin ilham lebih detail kalau yang saya pelajari dari aplikasi analog logik ini kurang lebih lama pak jadi kita bisa tau pak titik mana aja yang kita udah tuju udah jelas gitu pak ada denahnya contohnya kayak di depok disini bisa kelihatan titiknya terus di bagian Jakarta terus di daerah Bekasi jadi kita bisa ngeliat langsung dari pihak distributor lalu truk itu bisa jalan langsung ke pihak para customer pak itu sih pak yang saya pelajarin dari aplikasi ini Seperino mana Seperino Seperino Gret Gredi Semi Gredi 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 mana ayo cepat Gredi mana Gredi mana ayo mana videonya harusnya sih ada pak dinyalui video ternyata pak ya ayo kalau dari analogik ini kita kita bisa oh Gredi gak ada gak ada ya Gredi ya itu ada pak ada ada pak itu baru itu baru baru nama pak ayo cepat dari analogik ini kita bisa menentukan alur distribusi secara cabodetabek secara capitan efisien sehingga bisa hemat waktu kamu udah bisa misiki model ini belum? kamu ikut gak ikut model ini saya saya terkendala pak saya belum kemarin waktu yang bocahan saya masih bisa kemarin coba sini Raplin gimana Raplin kalau dari saya ada yang saya pelajarin kan yang kita tahu kita sehari-hari makannya ayam pak tapi kayak gak tahu alur-alur distribusinya dan setelah kerjain ini kita jadi tahu dari mana atau cara-cara distribusinya dan disebar kemana aja gitu-gitu sih paling pak dari analogik ini yang saya pelajarin kira-kira bermanfaat gak ini bermanfaat bisa digunakan gak nanti di lapang kalau saya dari yang dari yang gak tahu ini jadi jadi tahu pak jadi tahu pak karena kan kita cuma bisa makannya doang pak iya pak kita beli di pasar atau kita beli di KFC Mekdi kita cuma tahu oh ini ayam tapi kita gak tahu cara distribusinya seperti apa dari mana ayam awal lalu ke agen dari agen ke pasar pasar langsung ke pihak-pihak restoran jadi dengan aplikasi ini kita jadi bisa tahu pak iya pak kurang lebih kayak gitu sih gitu pak yang kita pelajarin bareng-bareng oke ya oke sekiranya cukup ya terima kasih semuanya tolong itu nanti presentasi kalian dengan 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 yang lejiknya tolong dikirim ke saya ya baik pak supaya dapat nilai ya supaya dapat nilai di depan nilainya dan juga jangan lupa questionnairenya supaya diisi ya segera ya baik pak segera diisi supaya apa namanya dapat saya buat saya jadi feedback ya feedbacknya gak usah takut gak ada namanya kok gak ada siapa namanya gak usah takut bikin saya ya saya juga bisa menekatkan diri saya dan juga pergunaan ini bisa lebih bagus gitu ke depannya ya baik pak oke terima kasih semuanya selamat dalam satu semester ini kita udah ketemu ya walaupun tidak ketemu apa gak langsung hanya kita saya juga kenalan dengan kalian semua disini saya kira dalam satu semester ini kita sudah cukup apa ya berinteraksi jadi apabila ada perkataan atau apa dalam selama masa perkulian yang mungkin saya ya kita mohon maaf ya jadi nanti kalau bisa nanti ketemu di offline jangan langsungkan untuk menegur siapa gitu ya saya juga kan gak kenal tapi kalau kalian kenal saya silahkan siapa si ini dari mana saya dari dari ITL gitu ya untuk bisa apa untuk bisa masuk gitu ya jadi demikian dari saya ya semuanya selamat berkarya nantinya kalau kalian sudah lulus jadi jangan lupa untuk bisa menggunakan ini ini menurut saya bagus kalian bisa berdalam lagi nanti untuk bisa skripsi kalian bisa juga bisa gunakan analisis ini lebih bagus gitu ya nanti metode nya dan saya siap kalau sendenya kalian minta jadi pembimbing gitu ya untuk bisa kalian lebih bagus lagi dan kita bisa canpekan ini bisa lebih bagus oke semuanya selamat siang ya oke pak baik pak makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak mohon maaf juga ya pak makasih pak makasih pak makasih pak yang keluar dulu lah yang keluar dulu sama-sama tolong pak visionernya ya iya pak baik pak baik pak baik pak makasih pak kita lihat ya apa yang bertahan kita lihat dulu lah kita lihat ada si ini gas kan gas kan sahur 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 kuatkan barisan sahur kok bangun kok sahur 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 parah 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 gak dapat nilai dibalikin sama raflin serius gue gak ikut-ikutan sama raflin dibalikin itu siapa lagi itu gimana gredi bala jawabnya gak ikut ngerjain pak abad gak ngerti gue terlalu jujur ya parah pak apa sih nyasih pak eh selat nih sempat mati lampu pak tapi sabi kan gue cek sabi padahal mas suara-suara baru bangun bangun di iya namanya juga manusia wing iya ayo wing semangat ini tidur nyenyak kan di mana tidur nyenyak kan ini ini bro esko ini betah juga jadi tidur nyenyak tidur nyenyak kan bu Sita doang ya bu Sita ya tinggal kumpul-kumpulin bu Sita tinggal kumpulin aja lu pesawat tadi keren banget iya kaget banget itu sayur gocap sayur tadi gue mau ganti jadi satu doang tapi apa namanya waktunya mepet banget ah yaudah tapi 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 keren sih kelompoknya si nawing aja segala bikin gudang itu inbound outbound iya nawingnya mah kan tidur iya yang paniknya sekelas anjing yang tidur satu nawingnya terlat tadi si Angga ngapain emang ada emang ada tadi ada cuk tadi nyawet kalau lu lihat tadi awliya gini gini gak mau keliatan bukanya awrat awrat wajar kan wajar cewek kan lo makan daging setiap hari plin kaget itu kuncian aja gue udah mikir makan daging ayam kan ini sombong mada makan daging ayam setiap hari ngomong plin tapi ayam broiler aja gak tau itu dia bisa dimakan apa gak ayam broiler gak tau gue SS aja dari google masalahnya gini aja dia aja share screen zoom juga bingung itu udah gaptek eh sorry udah latihan kan semalam udah malem gak pas share screen dari handphone kalau dari laptop juga bingung gue kira awalnya gue kira dari laptop iya sama kalau gitu dua-duanya gue aja yang ngeser ya tau sekalian iya gue dari HP anjir gue juga kaget anjir kebiasaan gue tiap share screen pasti suara gue hilang mulu anjir gimana lah hidup ya yuk 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 eh ngirimnya gimana caranya file ngirimnya gimana file lo save file enggak maksudnya kalau gue save kayak kemarin gue save terus gue kirim ke kelompok dibuka gak bisa dirunning itu lo excelnya lo kirim juga itu data-data data yang cace-cacenya tergantung terus ikut kan yang kemarin kita bahas dong makanya harus pakai pakai versi berapa ya ini 87 apa ya 87 876 875 lupa segitu si Lukas 876 yang ada kalau misalkan kita si kelompok itu 5 kelompok ini 875 gak bisa kebuka semua eh kayaknya gak bisa kebuka dah iya gue takutnya gue takutnya sih kayak gitu gue kirim pas dibuka WL yakin lu kuat itu kayak kan gede banget pasti gede nge gede ini harusnya sih gede gue kemarin ngirim file biasa berapa MB kan harus semuanya kan ini yang ini yang paling di zip aja lan di jadinya di zip aja gue kagak ngerti lagi jadinya di zip kan kalau klik kanan bisa langsung iya sih klik kanan jadi gimana ngerjain analogik tidur jam berapa pada jam 2 anjing lah jam 2 kasih tau gabung discord lo ngapain tidur lo ngapain tidur kan ada yang kata sebelumnya itu yang dulu iya kita aja tidurnya ini ngomongin discord lo ada discord gitu dah kagak ya download co dc dc apa oh iya nih ilham lapcode doang macbook sama kayak raplin mentang-mentang handphone baru cabut lu co lebih bagusan lu co 12 12 12 12 juga bukan agak anjing mana ada kagak oh es kok makan makan daging tidur ini kita direkam terus nih ini kita direkam terus nih biar aja cuek kayak orang kelas terakhir jangan ngerokok kok jangan ini ngerokok enggak lah enggak lah kan gue enggak 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 emang apa kan di cek kampus ini kita ngomongin orang kampus mati mati gue salah kaget tapi adik enggak kerkel eh gue ganti nama dah jadi raplin oh gila ya enggak ya jid kocak banget ditanya Bandung doang gue gue langsung nyanyi bandung bandung gue kan nanya eh gue nanya si ini ya si Rico ya sama si Rap kalau ya gitu kayaknya bunuh sendiri gitu apa kayak bunuh sendiri ngomong ngapain terus gue bilang ke di berdua kok itu gue sekelompok sama si Yajid satu semester ya itu kan sertifikasi pada ini sama gue kayak lu juga dia kayak bingung sendiri terus dia kan kerja di bengkel gue sesuai nih kerja kelompok malam terus bengkel kan kalau malam kan jarang kan ada yang buka kan iya patutup pasti iya apalagi begini kan kalau paling malam jam 9 atau jam 8 kan jam setengah 9 ini tanya Rap ini dah ngapain ya Rap sekolah ngomong gue iya makanya gue makanya selalu bilang mendingan Grady tapi Grady tadi kayak peg-peg juga si Angga ini Angga angga katanya si si Rap kaki banget tiba-tiba dateng nongol ngomong di rumah sakit lah siapa tau ada yang sakit enggak enggak orang di apartemen mulu lu lihat aja snapgramnya rumah sakit apartemen baru belum pernah yaudah kita tuh disini tuh semua ngerasain ngerjain sendiri gitu aja nih logic gue ngerjain sendiri putra pasti bantu dong putra bantu sekali bantu doa bantu sekali gue nih logic ngerjain sendiri jujur-jujuran aja gue ngerjain sendiri analogic PPT gue ngerjain ya ngerjain dibantuin dikit sampe banget niatnya niatnya tuh gini gue pas uas pengen kaget gue taruh nama mereka-mereka jadi gue bilang ini saya kelompok sendiri pak tapi kesian banget anak orang ngulang masalahnya uas co iya masalahnya uas tugas-tugas kan apa-apa kan kesian orang tuanya kan bayar SP lagi segala macam kaget kaget tapi masalahnya tadi siang itu aja si Ajit aja bisa ngaruh ke kelompok pinilainnya iya bisa bisa yang gue bilang itu makanya bener sumpah orang kayak gitu menjawab aja apaan kek alur jalan dari pasti buta si Angga mungkin dia bisa jawab emang kalau Angga kemungkinan gue ya ya Angga minta ngomong kan emang ya ya Jitu tadi salah gak dijokin cowok iya sama temennya iya maksudnya dia jawab cuma Bandung udah selesai maksudnya lu jelasin loh dari perjalanan Bandung kita kirim ke sini pak gini-gini masa sesimpel itu dia gak tau seharusnya dari tadi penjelasan orang juga seharusnya bisa lah iya kalau gue ikutin penjelasan sama Sandi iya gue ikutin penjelasan kalau mau ke Sandi gue ikutin alur pun di sebelumnya segala macam gue jawab-jawabin lu tadi gue gak pake ppp iya lu kan ngomong ppp gue baru bikin itu iya gue udah tau kan itu ppp lu yang sebelumnya cowok lu edit lagi orang gue tadi ngelain di grup tuh gue tag Putra Putra kan jawab mulu kan gue bilang Put udah di iya-in aja biar cepet iya-iya gue udah mati udah gak buat jawab mulu lagi iya gak apa-apa Pli tapi untungnya kelompok gue pada ngerti sih walaupun gak ada yang buat iya masih pasti bisa jelasin lu lihat dari penjelasan sebelum-sebelumnya pasti udah ngerti seharusnya Pli iya kalau senormal-normalnya mahasiswa ya pasti ngerti emang beda sih kang bengkel mekanik apalagi kita kelompok terakhir si Ajit keberapa tuh maksudnya udah ada kelompok ketiga keempat ketiga keempat 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 loh ada tiga kelompok sebelumnya masa cuma bilang Bandung loh Bandung lautan api Masa kan dia juga ada rapli ya gitu iya maksudnya segoblok gitu bisa diskusi aja lah ya kita gini ya kita emang goblok ya tapi cuma jangan jangan berlebihan lah nah ya kita tau nih kita kan namanya gokulia pasti goblok kan gak tau apa tapi jangan sampe lu gak tau se minim itu tau lu sejelasin iya ada tapi jangan sampe se idiot idiot sih di jatuh ukuran sandi aja pasti ada definisi goblok iya makanya aneh loh maksudnya ya Allah tinggal bilang alur distribusi alur perjalanan udah selesai ini Bandung abis itu diem ntar apain Bandung ada apa halo 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 Bandung orang gue ngakak sumpah gue ngakak dulu tadi pas Grady video call diem gue ngakak si Grady udah langsung gue briefing gara-gara ya gitu langsung dimulti chat baru nongel pas udah mau presentasi ayo ya mudah-mudahan kuliah-kuliah selanjutnya gak ketemu orang-orang kayak gitu ya dan kita terakhir udah ngakak lagi pas magang gak ada kuliah kata temen gue ada dua atau tiga pelajaran masih ada semester depan kita tuh masih ada kelas jadi kita kita ngambil itu juga lu berempat eh lu bertiga lu daftar KMI PMB sama ini belum apa kampus Merdeka kampus Merdeka gue belum belum kalau gue baru masuk kampus Merdeka semuanya gue nge-play ke supply chain Nestle yang di share itu apa itu kampus Merdeka gue sih pengennya kampus Merdeka sampai tanggal 30 terakhir kalau kampus Merdeka itu kan di sistem ada sembilan salah satunya kan lu bisa ngajar bisa dapet ngajar terus magang magang itu macam-macam ya tiga sampai enam bulan tergantung dari perusahaan yang gue baca-baca nih gue semester lima sempet daftar kampus Merdeka gue gak tau kayaknya sih gue gagal gara-gara semester dua gue cuti gue daftar tuh terus kampus Merdeka itu sembilan sembilan apa sembilan sistem padanya itu yang gue daftar itu gue daftar buat ngajar tapi ngajarnya itu online tau gue gak tau kayaknya sih gue gara-gara masa semester dua terus ngajar ngajar itu ngajar anak SMA sebelum lo daftar lo siakat lo lo perbaruan dulu datanya enggak tapi kan setau gue di kampus Merdeka tuh magang sertifikat kita cuma dengerin apa cuma dengerin seminar orang seminar nah nanti dapet sertifikat buat ini ada kan tapi yang pilihan kayak gitu ada iya ada ada yang gitu tergantung lu pilih apa oh iya sama kemarin yang paling baru program pertukaran mahasiswa itu salah satunya gue sih pengen itu aja ya dengerin seminar yang pertukaran mahasiswa baru banget baru banget enggak masalahnya kondisinya PPKM juga kan orang aja enggak boleh gawe apalagi orang magang kok logikanya seperti itu sih makanya gue mikir ini kayak di angkatan kita di tahun ini ya mudah-mudahan sih PPKM selesai ya kalau PPKM lanjut terus bakal susah sih menurut gue kalau bisa apalagi penerimaan jangan PPKM dulu lah iya atau enggak dipermudah oleh kampus ngerti enggak dipermudah kalau gue baca-baca sih ya yang jadi poin unggulnya paling itu vaksin yang udah vaksin iya kalau misalkan lu mau kerja WFO ya itu vaksin sertifikat vaksinnya harus dilahir unjuk kalau misalkan lu enggak vaksin kan lu harus PCR setiap bulan kan repot itu enggak enggak murah gila iya sama kalau WFO kan juga resikonya gede juga buat orang rumah kan kesian juga duit juga masalahnya gue lebih mikir ke situ sih maksudnya kalau gue oke lah kalau gue ngerantau tinggal di kosan sendirian gue magang offline enggak masalah deh kan gue masih ada orang tua ada eh yang gue yang udah umurnya jangan deh makanya ngeri-ngeri juga gue terus PMMB sebenarnya kampus gue kagak tahu udah kampus kenapa gak kerjasama PMMB PMMB itu apa PMMB itu program mahasiswa program magang mahasiswa bersertifikat oh sama sistemnya hampir sama tapi ini negeri pure negeri kan kalau misalkan kampus pertega kan ada yang suasakan kayak NSL NSL kan swasta kan nah ini kalau ini pure negeri macem-macem ya lo kayak apa namanya kayak Pertamina macam banyak deh tapi kalau yang gue denger dari kak gue kalau negeri mah kalau orang dalam susah banget ya gak tahu juga sih ya gue juga gak perani soalnya kak gue kan di situ di Pertamina orang dalam memang udah banyak iya deh ngomong magang di negeri itu katanya juga emang lebih enak lebih santai lu kalau magang di negeri ya nanti kalau pas udah nge-plai kerja aduh gue berani jamin dah lu tuh udah enak mau kemana-mana bisa enak banget lah apalagi di apalagi di kementerian ya kementerian perhubungan uset udah sejak terawet hidup sentosa itu lu eh lu berdua eh lu bertiga udah dapat magang kan lu belum apaan ngek lu magang lu dapet lu magang apanya channel gue kalau channel gak ada gue cuman nge-play-nge-play aja iya paling gue sedapetnya aja kalau dapetnya dimana paling kalau menurut nah ini yang terakhir nih KMI itu programnya bersama kayak magang eh suruh kayak magang kayak apa kampus berdeka jadi itu lu kayak kalau menurut gue sih bebas lu mau ikut PKG ini kayak bimbel atau penambahan SKS di luar kampus oh kayak ibaratnya ikut les gitu ya bener itu kira-kiranya tiga bulan tapi ini sertifikatnya resmi gitu jadi kalau yang gue liat-liat ya salah satu itu bekas kampus lu kayak BAKRI BAKRI itu ada sertifikatnya dapet nanti kalau gue cari ya itu BAKRI salah satunya itu gue gak tau dah itu apa sertifikatnya dua dari BAKRI atau sama pemerintah atau BAKRI doang atau pemerintah doang gue gak ngerti dah yang enggak sih itu dapet sertifikat ya nah itu program itu dua sampai tiga bulan banyak sih pilihan buat magang tapi gue mikirnya ah gue pengen ya lihat dulu ya itu resmi cuy resmi dari pemerintah ya itu buat nambah-nambahin situ iya ya tau-tau iya bener-bener gue sih pengennya magang gak mau buru-buru banget sih gue magang maksudnya ya sedapetnya sedapet alhamdulillah udah intinya gak gitu aja paling ntar mentok-mentok di alurin kampus kan iya itu udah paling paling lama ibaratnya iya gak ya gue sih mikirin gak masalah mau lama juga kalau kondisinya seperti ini terus ya ya penting lu kalau misalkan apa gue saluran kampus sebisa mungkin ya lu magang tuh narik perhatian kapunya perusahaan jadi tuh pasti tuh iya biar dilanjutkan nah itu itu tujuan gue sebenernya tujuan utama gue magang ya itu misalnya gue masuk perusahaan A nih nah terus gue diusahain kinerja gue baik nanti tiba-tiba kan dia bisa ngomong gak perusahaan udah selesai kamu magang kamu disini aja sekalian skripsian gak masalah oke terus habis itu skripsinya dilepas karena kayaknya akan digaji ya biasanya seperti itu ini malah gak lulus biasanya seperti itu biasanya seperti itu tapi ada juga kalau kayak gitu malah justru magangnya ini berpanjang nanti gak cilu bukan ditarik buat kerja iya bisa juga itu kayak gitu iya magangnya ini tapi magangnya digaji iya magangnya digaji ya sama aja terus abis itu sambil skripsian kan udah magangnya terus dapet duit skripsi gak gue dapet duit iya abisin duit apa? gue magang semestal sembilan iya maksudnya gue mikirnya ah kuliah mah gue mikir kalau jangan samain kayak dulu sih sebelum corona kalau sebelum corona mah harus lulus-lulus cepet juga cari kerja juga ya lumayan banyak lah sekarang kan kalau dilihat perusahaan banyak kayak ngecut segala macam kan kesempatan kita kan minim untuk sekarang-sekarang nyari kerja gue kalau liat dari pengalaman-pengalaman udah nafibat mau kemana itu temen lu mau kondangan kali gila eh maji koko lo mana maji koko lo eh ini mau dani coba pakai batik lah dan jumat hari ini soalnya gue liat pengalaman-pengalaman dari temen-temen gue yang di Bakri itu udah kan pada lulus nyari kerja itu pada susah-susah banget karena alasannya itu satu kita aja lagi ngecut perusahaan kita lagi ngecut karena pandemi seperti ini lagi gak nerima orang kayak gitu eh untung banget kita tuh masuk jualan logistik loh yang bener-bener ya apa ya yang bener-bener gak mati gak mati kalau pandemi ini gak mati gak mati apalagi lo bener lah bener-bener gak mati loh logistik itu iya logistik tuh malah makin berkembang kan pandemi kayak gini kalau misalnya gue aja kan kalau itu ada perminyakan gila ini luas barang parah banget kalau ada apaan yang bakal mirim-mirim barang gitu yang tiki 24 jam gitu tuh boleh di rumah iya kenapa nah kalau kita kemampuan kesini bisa gak sih kan gue bilang Willy ntar kalau gak dapet magang kita jadi kurir aja ayo kan gak maksud gue madang co bisa-bisa bisa-bisa iya tau paling lo ini bagian kayak administrasinya gitu atau gak lo dilempar ke gudang bisa itu bisa coba kali ya sih sih ya nah gue juga semini-minimain paling JNE Tiki JNT gitu-gitu si cepat si cepat tapi kan gak mungkin jadi kurir harga diri gue jatuh wang pake lu gak denger tapi waktu itu kata si siapa yang dosen kita yang galak banget PA-nya itu patuh sekarang bu siapa sih anjing sekar kurir katanya gajinya 21 juta dari mana kurir apaan itu kurir kurir samu ya gue paling gede itu 6 juta ya temen gue dan gue itu kurir tuh kurir berarti dia bohong cu terus kita waktu itu percaya ya kurirnya apa kurir ini pesawat gitu pesawat baru make sense gue bilang apa ya so charter demia Allah gue inget banget kamu kamu pada ketawa kerjaan kurir kamu tau gak gaji kurir berapa 21 juta katanya gitu iya ada kurir kurir ini apa JNA Lazada apa-apa yang diceritai itu kan waktu itu tau gue apa-apa yang ngirim-ngirim pake truk kata dia mahal kan gajinya jangan saling ngirim ya kan terkoba semua iya gaji lu mahal wajar masa lalu sama negara sama polisi iya gajinya mahal amatin kamer dulu lah ngomongin lah nimbun nimbun di sini nimbun di sini nimbun di sini diri kerja diri lu udah ngomong udah ngomong bacot-bacot tanah sini pli lu baru mati ya gak apa-apa gak masalah gue sharing kan sharing buat magang kan gak ada salah bagi yang nonton ini bagi yang nonton record ini kita cuma membahas tentang magang ya ngobrol biasa joks tau joks gak joks ngomongan tuh ringan aja bro gitu ya paling gue ya kalo ntar paling gue ngerin channel siapa ya magang kalo menurut gue sih sementara lu coba apa aja sih lu pada lu ikutin ya nama yang tadi KNII KMNB kampus merdeka sih yang udah gue incer-incer yang seminar itu sih alih gak bohong kampus merdeka cepet banget lu buka twitter dah cepet banget itu responnya daftarnya dimana ya daftar dulu ya apa gimana sih kalo menurut gue sih lu pertama lu lu dulu apa namanya lu pendidiki dulu jadi data lu tuh lu verifikasi dulu takutnya data lu tuh yang disiap lah di PDD kan itu nyambung sama dilihat pening lu kan eh siakat lu atau lu siakat lu tidur lu lu edit udah sih udah maksudnya siakat gue datanya bener sih atau lu liat lu di PDD ada gak nama lu takutnya gak keluar kalo misalkan belum keluar itu lu edit lagi dikit apada bebas deh baru lu balik lagi ke PDD lu refresh terakhir tanggal berapa kampus merdeka 30 ya 30 ya macem-macem linknya yang lu kehasilan tapi yang gue bingung kenapa ya kemarin kan kemarin kan bu Sita tiba-tiba ngirim link zoom gitu loh kampus merdeka yang dibilang zoom ini buat kampus magang sertifikat maksud gue lu ngasih taunya hamil 2 min 3 seenggaknya kita ada persiapan di jadwalnya jam 8 dia baru ngasih 8.49 apa 8 berapa gue bilang ya Allah sip pas udah ngasih oh iya ada anak ini logistika baru inget gue parah diomongin eh lu ngumpulin ngumpulin jam berapa bentar malam gue bentar lagi deh eh iya cuk lu citasi pake gak lu apa buat nanti skripsi aja citasi citasi itu apa jadi kayak raplin 2019 raplin 2019 itu citasi oh itu ya gue belasang-belasangnya gue tambahin gue enggak deh kayaknya kalau seinget gue itu kalau yang citasi itu nanti dipakainya pas skripsi seinget gue ya citasi ya gue tuh niatnya ini apa kuasnya bu Sita enggak gue bikin jadi judul skripsing ya nah judul skripsi gue beda lagi sama-sama-sama maksud gue ini buat ibar kata nih gue bikin aja lumayan asal-asalan ya maksudnya enggak terlalu tekunin banget mending gue ganti lagi nanti siap ya nah metode metode penyelesaian gue enggak tau udah lalu-lalu pada bertiga apa ada yang pake fishbone atau enggak siati ya jangan ke fishbone misalnya ada penyelesaian boleh lo ke fishbone tapi sebesar mungkin tuh dua metode kalau lo fishbone doang kenak lo marah kalau lo liat terviarin jangan fishbone ya terlalu gampang ya saya gak mau gue pake ini sih mar apa sih deskripsi apa gitu gue lupa pake apa lo pake five voice ke bebas enggak soalnya gue ngerjain ini uasnya bu Sita lumayan ngasal ya maksudnya gak terlalu serius banget ngerti gak lo terakhir jam 12 ya iya jam 12 berarti lu maksud lu telap gitu gimana jadi nanti lu bareng sama angkatan ini iya magangnya ntar dah semester 9 bareng sama angkatan 2019 ya untungnya sih gue kalau masalah magang ya insya Allah ya gue dapet atau enggak gini aja bener sih apa strateginya si Bu Sita jadi lu bikin skripsi dulu nanti lu magangnya di tempat yang sesuai judul skripsi ngerti gak tapi susah juga sih buat tapi susah juga sih buat ngamatin analisis gitu-gitu ngerti gak kalau gak PKL dulu dapetnya kan kawasan industri ya kalau menurut gue nih industri itu pasti ada yang namanya waste-nya ya gue kan lean ya kebetulan topiknya pasti ada waste-nya link ini dipakai lagi gak sama Pak Lukas Cok jadi kelas selanjutnya jam berapa kayaknya hari ini juga dicabut-cabut iya dipakai kan linknya sama kalau gue tanya nawing dulu sama-sama udah lah gue tidur oke cabut-cabut oh sahur Esko salah salah esko ini iya udah yang nonton record ini salah esko pokoknya esko esko selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.